Intro Ada desas-desusi yang menyebut bahwa Bung Karno itu memang menikahi Nyiroro Kidul Apa latarnya untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dan untuk mendapatkan legitimasi spiritual Apakah Bung Karno pernah mengatakan bahwa saya memang benar-benar menikahi Pernah juga ditanya kayak gitu Oh pernah juga? Pernah sama wartawan tuh ditanya Bung Karno pernah statement menikahi Nyiroro Kidul Ketika Pak Harto ingin berkuasa, Pak Harto mengelihat bahwa istri dari Bung Karno itu Nyiroro Kidul Dan selama masih ada bersama Nyiroro Kidul, maka kekuasaannya tidak bisa digoyang dalam pikiran Pak Harto Maka gimana caranya supaya saya bisa berkuasa adalah dengan mengalahkan backing spiritualnya dulu Siapa disini yang suka baca buku horror yang bisa bikin kalian merinding? Dan juga adrenalin itu rasanya jadi tertantang Langsung aja beli gampang di Tokped, di Shopee, semuanya udah ada online tinggal pesen aja linknya ada di bio Yuk merinding bersama pengantin setan Buat kalian yang ikut pre-order novel pengantin setan Bakal ada 5 orang beruntung yang dapetin merchandise eksklusif dari RJL5 Jadi langsung aja ikutan pre-order novel pengantin setan Terima kasih telah menonton! 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 Ini Rorokidol kerap digambarkan sebagai seorang wanita yang cantik, anggun dan berpakaian itu serba hijau Disebut sebagai penguasa pantai selatan Nah, makanya sebagai penguasa itu kerap dihubungkan juga tuh dengan pemimpin-pemimpin di Indonesia. Bahkan, Tidato Bung Karno pernah menyebutkan kalau sejak era tradisi Mataram Islam, seorang raja yang menikah dengan Nyiroro Kidul itu akan menjadi orang yang besar. Sehingga menimbulkan spekulasi nih, sebenarnya ada apa hubungan antara Bung Karno dengan Nyiroro Kidul? Hari ini kita kedatangan guru gembul yang jauh-jauh datang dari gunung Boyoku. Halo Kang Guru, makasih Kang udah datang Kang. Iya, terima kasih. Udah-udah, kedua kali ya? Ini kedua kalinya Kang Guru datang nih. Jauh-jauh dari gunung Boyoku ya? Iya, dari Uku-Uku. Nah, disebut-sebut Kang, pemimpin di Indonesia itu punya hubungan dengan Nyiroro Kidul. Tanggapan akan tuh gimana? Nyiroro Kidul itu ada atau enggak dulu kan seharusnya pertanyaan yang paling dasar tuh. Jadi apakah dia sekedar mitos? Apakah dia sebenarnya memiliki latar historis tertentu? Atau dia memang adalah simbol dari kekuatan tertentu yang dihargai atau dihormati oleh masyarakat? Nah, itu dulu yang harus kita bahas. Jadi apakah Bung Karno misalkan memiliki hubungan dengan Nyiroro Kidul? Nyiroro Kidul sebagai perwujudan dari kekuatan-kekuatan alam itu jelas ada. Dan maksud Bung Karno memang ke arah sana. Jadi Bung Karno itu maksudnya adalah menikahi laut. Karena Bung Karno berpandangan bahwa wilayah Nusantara itu secara geografis memang daratan dan lautan. Dan lautan menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Dan karena itu sangat penting dan sangat baik kalau pemimpin itu juga menguasai perairan. Menikahi lautan. Jadi menjadikan lautan itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya sendiri. Jadi pidato Bung Karno itu harus dipahami dalam konteks seperti itu. Karena memang Bung Karno mengatakan maksudnya demikian. Nah, jadi kalau misal Nyiroro Kidul kita pahami sebagai figur mistik yang begini dan begitu, kita akan tinjau ulang. Tetapi bahwa Nyiroro Kidul sebagai perwujudan atau simbol dari kekuatan alam yang dimaksud oleh Bung Karno itu, itu. Oke, nah saya pernah lihat video Kang Guru ya. Yang membahas tentang pernikahan antara Bung Karno dan Nyiroro Kidul ini dari versi goibnya lah ya gitu ya. Itu mungkin udah diceritain Kang ke teman-teman para langar jelsat set. Ada desas-desus yang menyebut bahwa Bung Karno itu memang menikahi Nyiroro Kidul. Apa latarnya untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dan untuk mendapatkan legitimasi spiritual. Jadi, sejak zaman Islam ketika kerajaan-kerajaan di Indonesia secara formal mengandut agama Islam, mereka tuh sebenarnya punya sedikit masalah. Yaitu bahwa raja-raja sebelumnya itu mendapatkan legitimasi spiritual berdasarkan dewa-dewi yang mereka puja. Jadi misalkan Purnawarman itu dinobatkan sebagai raja sambil menyandang status sebagai perwujudan dari Visnu. Misalkan, dan karena itulah maka cara memuja Visnu salah satunya adalah dengan memuja raja. Itu konsepnya adalah konsep dewa raja. Maka ketika seorang raja misalkan meninggal, maka tidak boleh ada orang lain yang mengambil alih jabatan itu. Selain dari anaknya atau keluarganya. Karena darahnya dari raja itu adalah darah biru. Itu adalah darah dewata. Jadi ketika seorang raja digantikan, maka dia digantikan harus oleh orang yang memiliki darah dewata lain. Kan begitu. Nah, itu sepanjang kerajaan-kerajaan di Indonesia pra-islam itu menganut sistem yang seperti itu. Konsep dewa raja bahwa raja itu adalah perwujudan dari dewa. Nah, setelah masuk ke dalam ajaran agama Islam, walaupun secara formal, raja-raja tidak lagi bisa memiliki dan berwenang atas legitimasi itu. Karena dalam Islam tidak ada dewa-dewi. Kan begitu kan? Karena tidak ada dewa-dewi itu, maka kemudian mereka mencari sosok yang paling mungkin masih dihormati secara spiritual, tetapi ia tidak berbentuk atau tidak mewujud atau tidak dalam konsepsi dewata. Biasanya adalah perwujudan-perwujudan dari karakteristik alam. Nah, misalkan dalam hal ini adalah Nyirorokidul. Nyirorokidul harus perempuan. Kenapa Nyirorokidul penguasa Laut Selatan itu harus perempuan? Ya, banyak alasannya. Tetapi secara konsepsi, negara Indonesia itu memang negara perempuan. Jadi ini ceritanya panjang sebelum membahas Bung Karno itu, nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, di dunia ini ada bangsa-bangsa laki-laki, maskulin, dan ada bangsa-bangsa feminin perempuan. Bangsa-bangsa feminin seperti Indonesia diantaranya adalah dijajah. Kemudian, trademarknya itu adalah tanahnya subur, tanahnya indah, begitu kan? Lebih suka membeli daripada memproduksi pikiran-pikiran. Jadi, dicocokkan dengan bagaimana masyarakat memandang gender itu, laki-laki dan perempuan. Bukan berarti perempuan seperti itu, bukan berarti laki-laki seperti itu, tetapi masyarakat melihat seperti itu karena dia mencocokkan dengan karakteristik-karakteristik gender. Nah, ada misalkan negara-negara yang disebut sebagai negara-negara maskulin, kayaknya negara-negara Eropa. Sukanya menjajah, fokusnya bukan soal kesuburan tanah, tetapi bagaimana dia menaklukan, bagaimana dia menjajah. Kata-katanya juga tidak bersayap, tapi to the point langsung. Bukan kalimat kita yang bersayap, oh iya silahkan nanti saya duluan. Gak seperti itu, bukan yang gak enakan seperti itu, tapi yang lugas, yang tegas. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang versi perempuan itu. Karena apa? Karena sejak awal tanahnya subur, kemudian memuja bumi. Mereka memuja langit. Makanya dewa-dewi mereka itu dari langit. Disebutnya adalah Tuhan Ayah. Jadi Zeus, Zeus Pater namanya Tuhan Ayah. Sedangkan kita, Ibu Pertiwi, Sri Pohaci. Nah, karena itu orang yang paling dihormati atau simbol-simbol paling dihormati itu pasti perempuan. Di antaranya adalah Kanjeng Nyiroro Kidul. Begitu. Nah, karena dia perempuan, maka dia membutuhkan suami. Nah, dari falsafah simbol-simbol yang seperti inilah, maka ketika Nyiroro Kidul atau kekuatan-kekuatan alam itu digambarkan sebagai perempuan, maka raja yang harus berkuasa di situ harus menjadi suaminya. Konsepsi itulah. Nah, Panembahan Senopati itu adalah raja yang hidup di masa peralihan antara Hindu ke Buddha. Kepercayaannya. Kalau Islam politiknya sudah berabad sebelumnya sudah ada. Tetapi Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan itu peralihannya di zaman Panembahan Senopati. Dia tidak mungkin lagi bisa mendapatkan legitimasi mistik dari Dewa Dewi, karena dia sudah beragama Islam, tetapi dia tetap membutuhkan itu. Maka dia akhirnya mengalihkan pada simbol yang sangat dihormati berupa kekuatan alam, yaitu Nyiroro Kidul, penguasa pantai selatan. Begitulah awal mula alat legitimasi itu. Nah, Panembahan Senopati berhasil untuk mendapatkan legitimasi itu, sehingga yang lawannya menjadi takut, yang sekutunya menjadi bermental lebih baik lagi, memiliki moral bertarung yang lebih baik. Karena pada waktu itu, perjanjian Panembahan Senopati diklaim bahwa beliau bikin perjanjian itu dua, dengan penguasa pantai selatan dan penguasa daratan, yaitu Eang Sapu Jagad, Eang Petruk yang ada di puncak Merapi. Dan karena itulah, maka istana kerajaan itu tepat ada di tengah-tengah antara lautan di sebelah selatannya dengan gunung Merapi di sebelah utaranya. Dulu itu di kota gende ya? Iya, di tengah-tengahnya di situ kan ada keratonnya. Jadi ada jalan Malioboronya, itu terbentang dari utara ke selatan, tepat dari puncak gunung ke pantai itu memang di situ. Makanya namanya Ngayuk Yakarta, kota yang layak, kota yang tepat, kota yang pas memang ada di situ. Nah, itu adalah cara beliau untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan secara mistik, secara spiritual. Nah, ketika penembahan Senopati ternyata berhasil, dalam tanda kutip berhasil, untuk mendirikan kerajaan Mataram dan kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya, generasi selanjutnya pun melanjutkan tradisi mistik itu, bahwa raja-raja hanya bisa kuat, hanya bisa berkuasa, kalau menikah dengan Nyiroro Kidul. Atau perwujudan dari ide kita atas penghormatan terhadap alam. Begitu. Karena memang ya awalnya itu dikisahkan ya, yang saya baca Kang ya, di babat tanah jauh itu, penembahan Senopati, yang awalnya bertemu dengan Nyiroro Kidul, lalu akan dilanjutkan ke raja-raja Mataram selanjutnya. Betul. Di babat tanah jauh itu dikisahkan bagaimana keresahan penembahan Senopati, kemudian bagaimana pertemuannya di Parangkritis, bagaimana menaklukkan hati Nyiroro Kidul, dan sebagainya itu dikisahkan. Nah, makanya itu memang berlanjut, sampai generasi-generasi selanjutnya, tapi sempat terhenti. Iya, sempat terhenti sebenarnya pas jaman Belanda itu. Khususnya ketika Herman Willem Dendels itu berkuasa di Jawa, itu Mataram itu sempat koyak, sempat marah, karena intervensi Belanda terhadap kekuasaan Mataram, itu benar-benar sangat dalam, sampai banyak orang yang, wah, ini trakraton dan hubungannya dengan Nyiroro Kidul, kayaknya sudah tidak baik-baik saja. Sudah keos, sudah kacau. Ya, walaupun nanti dikuatkan lagi dengan beberapa kejadian sesudahnya. Tetapi sempat juga itu terhenti cerita itu. Oke, nah kita balik lagi nih ke pertanyaan yang awal nih, Kang. Gimana kisahnya antara Bung Karno dan Nyiroro Kidul sendiri? Nah, Bung Karno dengan Nyiroro Kidul itu, mulainya, sebenarnya bukan dengan Nyiroro Kidulnya, tapi mulainya dengan sebuah ramalan, ramalan Jayabaya, bahwa nanti Indonesia akan dikuasai oleh monyet kuning, eh, oleh kebubule, lama sekali dalam ramalan Jayabaya itu. Kemudian, kebubule itu akan ditaklukkan oleh monyet kuning yang berkuasa di Nusantara, eh, di Jawa seumur jagung. Nah, setelah itu, maka Nusantara ini akan dibebaskan oleh Satrio Piningit. Namanya adalah Iru Cokro. Nah, itu mulainya tuh dari situ. Jadi, kebubule, wah, pas nih, Indonesia dijajah sama Belanda tuh, lama banget. Kebubule itu kan artinya gede, tinggi besar, bule, berkulit, apa itu, apa itu namanya, kebubule, bule itu artinya apa ya? Cok, pucat-pucat, kebubu pucat gitu kan. Nah, akan dikuasai oleh kebubule lama sekali, orang tinggi besar yang pucat, kemudian kebubule itu akan ditaklukkan oleh monyet kuning yang berbadan kecil, warnanya kuning. Itu diidentifikasi sebagai Jepang kan. Nah, itu, nah itu, pas zaman itu akan dikembalikan kepada Satrio Piningit, namanya Iru Cokro. Nah, Soekarno itu hampir memenuhi kriteria itu, karena dia bukan Iru Cokro, tetapi dia adalah murid dari Haji Umar Said, Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu waktu kecil dipanggilnya Iru. Jadi secara harfiah, Iru bener dia, Cokro Aminoto beneran dia juga. Dan wajahnya ternyata mirip-mirip juga dengan Sunan Kalijaga, atau yang digambarkan sebagai Sunan Kalijaga. Jadi ini adalah wujud dari pertarungan di masa lampau, dengan Sabdo Palon, dengan apa segala rupa. Jadi orang-orang Jawa itu mencoba untuk mengaitkan cerita ini, bahwa nanti, misalnya, kan Sabdo Palon itu sudah dikalahkan oleh Sunan Kalijaga, berjanji bahwa 500 tahun dari sekarang, saya akan kembali lagi. Mengajarkan ajaran Budi ke wilayah Jawa, ke wilayah Nusantara. Dan sekitar 500 tahun kemudian, memang muncullah sebuah gerakan namanya Budi Utomo. Mengajarkan kejawaan, mengajarkan falsafah-falsafah dan kepribadian Jawa. Yang kemudian, karena dulu Sabdo Palon itu dikalahkan oleh Sunan Kalijaga, nah Budi Utomo ternyata juga dikalahkan oleh orang yang mirip dengan Sunan Kalijaga, yaitu Eru Cokro, dengan mendirikan Sarekat Islam. Nah, pertarungan keduanya kemudian mewujud pada diri Soekarno, di mana Soekarno itu adalah murid dari Cokro Aminoto, tetapi juga membawa falsafah-falsafah Jawa. Inilah yang dimaksud dengan Satrio Peninggit itu. Jadi Soekarno sejak awal, itu bukan dikaitkan dengan Nyiroro Kidul. Sejak awal ya, tetapi dikaitkan dengan dia itu adalah Satrio Peninggit yang akan membebaskan Jawa dan Nusantara dari penjajahan negara-negara asing. Setelah membebaskan itu, baru ada cerita bahwa Soekarno itu menjadi Raja Jawa. Kan sebelumnya bukan Raja Jawa kan, baru Satrio Peninggit. Setelah dia berkuasa, setelah tahun 1945, banyak kemudian spiritual-spiritual Jawa khususnya dan spiritualis Bali khususnya yang berpandangan bahwa Soekarno ini menjadi Raja. Dan kalau dia menjadi Raja, tidak mungkin dia berkuasa lama kalau tidak bersama dengan kekuatan gaibnya. Perwujudan dari kekuatan gaibnya itu Nyiroro Kidul. Maka sejak saat itulah dipahami bahwa Soekarno punya banyak istri, tetapi pasti juga ada istri gaibnya. Yaitu Nyiroro Kidul. Gitu lah. Jadi, awalnya Satrio Peninggit dulu, baru setelah jadi Presiden, jadi Raja itu, baru dia dikait-kaitkan dengan Nyiroro Kidul. Nah, salah satunya itu ya, rumor yang bikin jadi makin netizen itu ngebahas gitu, karena emang Bung Karno itu pernah ngebangun sebuah hotel di Sukabumi ya. Yang diduga itu jadi hubungan spesial tempat hotel itu Bung Karno dengan Nyiroro Kidul gitu. Bisa. Jadi maksudnya, kita cari pikiran yang paling skeptis ya. Misal ya, pikiran yang paling skeptis adalah bahwa pengelola hotel itu sengaja membuat satu kamar diperlakukan seperti itu untuk menarik wisatawan. Misal ya, dalam pikiran yang paling skeptis. Tetapi, bahwa Bung Karno pernah ke situ dan menginap di situ itu fakta. Itu benar. Bahwa Bung Karno pernah mengatakan saya nikahin lautan yang kemudian diinterpretasikan menikahin Nyiroro Kidul itu juga fakta. Apakah Bung Karno pernah mengatakan bahwa saya memang benar-benar menikahi? Pernah juga ditanya kayak gitu. Oh pernah juga? Pernah, sama wartawan itu ditanya. Bung Karno pernah statement menikahi Nyiroro Kidul? Bukan, ditanya bagaimana hubungannya dengan mahluk gaib, itu soal tongkat bagaimana, soal keris bagaimana, soal peci bagaimana, bagaimana kehidupan spiritual Anda dan sebagainya itu pernah ditanya. Dan Bung Karno pada waktu itu mengatakan bahwa enggak, itu mah hanya simbol-simbol saja. Aslinya tidak mungkin seperti itu. Saya seorang yang skeptis, saya seorang rasionalis, tidak seperti itu. Tapi kan kita gak tahu apakah Bung Karno pada waktu itu bohong atau enggak. Kita gak tahu bahwa Bung Karno jangan-jangan memang aslinya memiliki hubungan batin, hubungan gaib dengan mahluk yang, itu kan kita juga tidak memiliki metodologi untuk bisa mengetahui bahwa itu benar atau enggak. Jadi ya, diserahkan kepada Bung Karno sendiri sampai akhir hayatnya kita tidak bisa mengetahui maksud Bung Karno itu sebenarnya apakah beliau memang benar-benar memiliki kepercayaan bahwa dirinya telah menikah dengan Nyiroro Kidul atau dia secara subjektif merasa seperti itu atau itu sebenarnya hanya simbol-simbol. karena Bung Karno itu sangat suka dengan simbol-simbol. Jadi Bung Karno itu orang yang jadi ketika lihat lukisan dengan ombak yang menderu-deru itu Bung Karno itu langsung klop. Karena suka dengan simbol-simbol. Kan di Jakarta bikin banyak patung-patung. Karena Bung Karno itu suka dengan simbol-simbol itu. Jadi makanya pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan Bung Karno itu adalah simbolis saja atau asli memiliki hubungan itu kita nggak tahu. Kalau simbolis ya melanjutkan tradisi dari era Mataram itu maksudnya ya? Iya. Oke. Nah, gimana dengan Pak Harto? Pak Harto memiliki Pak Harto setidaknya percaya. Kalau Bung Karno itu dia sangat Jawa tetapi di sisi lain jam baca bukunya itu luar biasa banyak. Kemudian sangat rasional kemudian dia banyak sekali mendapatkan didikan dari negara-negara barat. Bahkan beliau sangat terinspirasi oleh orang-orang seperti Karmaks gitu kan. Karmaks itu sebenarnya sangat anti dan tidak percaya pada hal-hal yang spiritual dan mistik gitu. Jadi kalau Bung Karno membaca itu jadi ada kemungkinan juga bahwa Bung Karno itu adalah seorang yang rasional gitu. Nah kalau Pak Harto beda Pak Harto itu adalah orang yang sejak kecil dibesarkan dalam mistisme Jawa. Dia petani dari keluarga petani kemudian dia meniti karir di dunia militer dan kemudian dia nikah dengan Ibu Tin yang memiliki trah dari Surakarta. Nah ini penting di sini. Jadi ada cerita tapi cerita ini tentu saja tidak bisa dikonfirmasi cerita ini tidak bisa di verifikasi tidak bisa ini cerita ya. Jadi ketika Pak Harto itu ingin berkuasa ini mah cerita ya ketika Pak Harto ingin berkuasa Pak Harto mengelihat bahwa istri dari Bung Karno itu Nyiroro Kidul dan selama masih ada bersama Nyiroro Kidul maka kekuasaannya tidak bisa digoyang dalam pikiran Pak Harto. Maka gimana caranya supaya saya bisa berkuasa adalah dengan mengalahkan backing spiritualnya dulu. Bagaimana caranya melalui Ibu Tin menikahi Ibu Tin kemudian dia memiliki kontak atau akses dengan Nyiroro Kidul begini dan begitu kemudian mungkin ada tawar-menawar dan Nyiroro Kidul misal Nyiroro Kidul bilang Pak Harto bingung dari mana saya bisa dapat 1 juta tumbal tapi itu wajar karena namanya juga penguasa pantai selatan itu adalah makhluk goib yang paling kuat di Nusantara dalam pikirannya Pak Harto jadi wajar kalau butuh tumbal sampai sebanyak itu maka setelah dil-dilan oke lah saya akan siapin 1 juta tumbal tetapi dengan catatan saya yang akan berkuasa berikutnya nah kontak itu melalui Ibu Tin sekali lagi kita tidak bisa mengkonfirmasi cerita ini karena ini adalah cerita rakyat harus dipahamin seperti itu nah karena melalui Ibu Tin akhirnya ada kontak itu dan kemudian terjadilah kesepakatan maka terjadilah peristiwa G30S dimana Pak Harto pada waktu itu terlibat dalam upaya pemberantasan G30 pemberantasan PKI-nya dan setelah itu beliau mempersenjatai rakyat untuk melakukan pembunuhan pembantaian terhadap jutaan orang yang diduga sebagai kader atau simpatisan PKI kan sebenarnya banyak diantara orang-orang PKI itu yang bukan beneran orang PKI tapi ada yang ikut bensos PKI ada yang apa itu langsung ditandain dan langsung baik tentara maupun rakyat itu melakukan penghilangan nyawa secara sistematis angkanya banyak macam-macam ada media-media atau misalkan ada lembaga-lembaga yang menyebut kematian disitu sekitar 250 ribu manusia 500 ribu manusia ada yang lebih dari 1 juta manusia banyak versinya banyak versinya tetapi memang angka 1 juta itu adalah angka yang cukup masuk akal karena terjadi di Jawa Tengah Jawa Timur sedikit Bali dan wilayah Sumatera Utara terjadi pembantaian disitu jumlahnya sangat-sangat banyak nah kenapa bisa terjadi pembantaian yang sebesar ini dan ini diantaranya disponsori oleh Pak Harto itu karena Pak Harto ngejar target untuk bisa melengsirkan Bung Karno dan memang sejak saat itu sejak G30S itu terjadi dan kemudian pembantaian manusia itu dilakukan dimana-mana dan Pak Karno stres luar biasa ngeliat rakyatnya itu bunuh-bunuhan bantai-bantai yang satu sama lain sampai akhirnya mengeluarkan super semar itu tekanan itu itu kan yang mengantarkan Pak Harto ke puncak kepemimpinan Pak Karno dilengsirkan secara bertahap tahun 67 68 dan kemudian tahun 70 beliau wafat itu presiden sudah sepenuhnya berganti ke Pak Harto itu secara historis kita ketahui Pak Harto bisa naik ke puncak pimpinan itu setelah menggulingkan Bung Karno dengan cara yang sangat bertahap dan dengan menggunakan isu PKI itu Pak Karno tidak boleh lagi pidato Pak Karno tidak boleh lagi kemana-mana dan sebagainya itu dimulai dari dugaan Pak Harto atas keterlibatan Bung Karno dalam peristiwa G30S kan begitu kan jadi tudingannya itu disitu nah jadi memang benar ini fakta sejarahnya fakta sejarahnya benar bahwa Pak Karno digulingkan oleh Pak Harto melalui serangkaian peristiwa dimana pusatnya itu adalah G30S plus dengan pembantaian itu dan di dunia spiritual orang-orang kemudian banyak yang menduga bahwa Pak Harto sengaja melakukan pembantaian itu atau memprovokasi orang untuk melakukan pembantaian itu atau untuk memfasilitasi pembantaian itu adalah untuk memenuhi target tumbal manusia untuk kanjeng Ratu Pantai Selatan gitu sih Kang oke awalnya seperti itu ya dari sisi cerita rakyatnya ya harus disclaimer ya ini gak mungkin bisa diverifikasi gak mungkin ada catatannya karena ini adalah sesuatu yang gaib ini adalah cerita masyarakat nah setelah ini kita bicara versi spiritualnya ya nah setelah terjadi hubungan tuh antara Pak Harto dengan Nyirorokidul gitu ya terus sampai berakhirnya tuh seperti apa gitu Kang ya itu karena Pak Harto itu tidak memiliki trah kekuasaan sebelumnya tidak memiliki justru dibutin ya iya makanya semua hubungan itu melalui ibu tin jadi ketika ibu tin Siti Hartina meninggal tahun 95 itu keos pemerintahan Pak Harto itu tidak sebaik sebelumnya banyak analis-analis yang pada waktu itu mengira bahwa Pak Harto itu mulai pikun mulai tidak lagi gercep mulai tidak lagi pandai berpolitik itu setelah istrinya meninggal dunia jadi memang kekacauannya mulai tahun 95 misalkan lah kejadian yang paling yang paling jelas kita lihat ketika Indonesia sedang kisru-kisru nya sedang rusuh-rusuhnya banyak pemberontakan banyak demonstrasi dimana-mana Pak Harto malah melakukan kunjungan ke luar negeri yang akhirnya disitulah tepat gedung DPR MPRI duduki dan sebagainya itu menunjukkan bahwa Pak Harto pada waktu itu tidak lagi peka bukan lagi orang yang jago untuk urusan politik seperti sebelumnya nah ini banyak analis yang mengira ini sejak ibu tin meninggal penjelasan rasionalnya adalah bahwa biasanya pemimpin-pemimpin besar itu melakukan pilau talk dengan istrinya biasanya jadi keputusan-keputusan besar sebagai seorang laki-laki yang berpikir dengan cara pandang dan paradigma seperti ini biasanya dilengkapi oleh cara pandang istrinya yang berbeda dan itu misalkan sebelum tidur kan biasanya ngobrol suami istri nah itulah yang menggerakkan orde baru selama 32 tahun tetapi setelah Pak Harto tidak lagi memiliki partner dalam berdiskusi itu maka pikiran-pikiran Pak Harto itu menjadi lebih searah menjadi lebih menjadi kaca mata kuda jadi sudut pandangnya lebih sempit sehingga menghasilkan kekacauan-kekacauan tetapi dalam dunia spiritual ya ketika ibu tinnya sudah meninggal berarti hubungan dengan Pak Harto Nyiroro Kidul dengan Pak Harto itu sudah tidak ada lagi mediumnya ya berarti sudah selesai pada waktu itu juga dan karena sudah tidak ada kekuatan yang membackinginya dari dunia spiritual maka Pak Harto akhirnya bisa dilengsirkan tapi balik lagi ya kan versi itu ada banyak ya jadi bisa percaya dan gak percaya dan kalau dari sisi gaibnya ya pengbuktian secara rasionalnya juga bingung juga gak bisa jadi ya cerita rakyat lah cerita rakyat cerita rakyat juga itu versinya banyak jadi mungkin sebagian spiritualis yang dengerin kita ngobrol mungkin akan ngebantah oh versinya aslinya gak gitu ya memang gak gitu kisah tentang Nyiroro Kidul aja versinya itu banyak ada yang mengatakan Nyiroro Kidul dengan Ratu Pantai Selatan itu sama ada yang mengatakan kanjeng Ratu Pantai Selatan dengan Nyiroro Kidul itu berbeda ya ada lagi kanjeng Ratu Kidul iya Nyeblorong ada yang menganggap itu anaknya ada yang menganggap itu satu macem-macem ya kan begitulah karakteristik dari cerita rakyat betul nah sebetulnya asal usul pertama kali ya Nyiroro Kidul itu ada di Nusantara atau Indonesia gitu ya di Jawa khususnya itu di Tanah Sunda ya Dewi Kadita ada versi itu ada versi yang menyebut awal mulanya memang dari Dewi Kadita nah Kadita juga ada Kadita ada Kandita itu juga versinya sebenarnya banyak juga nah kalau misalkan yang dalam konteks penjelajahan sejarah dan budaya itu bahkan ada versi yang menyebut bahwa cerita tentang Nyiroro Kidul itu dari Cina dari Cina? iya ada ada juga yang mengatakan seperti itu walaupun saya berpikir sih ini versi yang kurang kuat gitu tetapi ada beberapa antropolog yang mengatakan itu memang referensinya dari Cina gitu kalau saya berpikir sih memang aslinya itu dari Jawa karena wilayah Jawa itu kalau ke selatan itu ombaknya ekstrim kan dan disitu ada palung yang sangat dalam jadi kalau orang berlayar disitu kalau orang mencari ikan disitu mereka akan menemukan fenomena-fenomena yang sangat ngeri disitu dari mulai ikan-ikan yang berukuran raksasa gitu kan yang mungkin wah ini naga ini apa gitu ya sampai puting beliung yang dikiranya dulu tuh ada puting beliung yang ini nah itu masyarakat kemudian menyebut itu adalah ular naga saking besarnya ular naga itu cuma ekornya aja yang kelihatan gitu ya kan seperti gitu kan ada yang mengatakan seperti itu jadi dengan dengan realitas alam yang begitu menakutkannya di pantai selatan orang-orang cenderung akan menghormati itu karena biasanya kepercayaan-kepercayaan mistik itu muncul dari rasa takut dan pengharapan manusia terhadap sesuatu terhadap fenomena alam disitu hewan-hewannya mengerikan ombaknya mengerikan cuacanya tidak bisa diprediksi kemudian ada banyak kejadian-kejadian yang untuk orang masa lalu dianggap tidak di luar naral dan sebagainya itulah yang pada akhirnya memunculkan status yang sangat dihormati yaitu sosok yang dihormati yaitu Ratu Pantai Selatan atau Nyirorokidur oke makanya jalurnya panjang juga ya karena memang masalah geografis tadi kalau menurut Kang Guru ya salah satunya iya betul itu kan kalau misalkan kita ya dari Sukabumi gitu ke Selatan sampai Kutub Selatan udah gak ada pulau apa-apa lagi kan kalau misalkan kita di Jakarta nih Jakarta ke utara gitu kan nabrak Kalimantan aman disitu lautnya juga dangkal tapi kalau misalkan dari Sukabumi ke Selatan ya udah bablas jadi udah bener-bener menakutkan gitu kalau orang melakukan penjelajahan sampai ke sana itu udah udah dalam tanda kutip ujung dunia gitu oke menarik nih karena memang pembahasan Nyiroro Kidul itu gak akan ada habisnya ya bahkan kemarin aja gue baru di DM gitu ya bahwa dia punya pengalaman katanya menikah dengan Nyiroro Kidul gitu iya makanya menarik tapi belum mengundang di narasumbernya gitu nah Kang sebelum kita bahas tentang presiden lagi ya Kang pernah punya denger gak cerita tentang Nyiroro Kidul dari sisi mistisnya ya dari sisi mistiknya cerita-cerita yang semacam itu betul pernah denger lah gitu kayak ada orang minta pesugihan lah segala macem gitu oh iya ada teman saya dia sangat cerdas dia sangat pintar dulu waktu SMA itu jadi ketua remaja masjid tapi ketika dia kampus dan dia di kampus dan sesudah itu dia bertemu dengan orang-orang yang spiritual yang datang ke satu tempat ke tempat yang lain dan lain sebagainya dan ada suatu masa dimana dia bersemedi di pantai selatan sampai sekarang maaf jadi ODGJ oh iya iya sampai sekarang bersemedi tuh tujuannya untuk ya ya untuk spiritual-spiritual yang semacam itu jadi dia bermeditasi terus sempat satu kali juga katanya dikubur setengah badannya di pasir pantai selatan itu kemudian berdiri menghadap lautan gitu selama beberapa jam di malam hari gitu dan banyak laku-laku yang seperti itu yang saya juga tidak bisa mendapatkan cerita secara lebih detail gitu karena itu berasal dari keluarganya ya cuman setelah banyak melakukan aktivitas dan interaksi dengan orang-orang di perkumpulan itu ya akhirnya sekarang beliau tidak secara mental tidak bisa diselamatkan lagi oke itu di pantai selatan saya gak tau itu aliran apa gitu cuman ya begitulah kejadiannya tapi memang banyak ya kisah-kisah kayak gini tuh ya kayak di internet juga teman-teman cari tuh banyak gitu pesugihan pantai selatan gitu ya mencari kaya lewat jalur lain tentang pantai selatan gitu ya nah cuman gak usah dicoba karena belum ketahuan bisa atau enggaknya iya belum ketahuan bisa atau enggaknya misalkan seperti yang tadi Bung Karno dan Pak Harto gitu beliau bisa menjadi presiden bisa menjadi pemimpin karena alasan-alasan yang kita ketahui nah alasan-alasan tentang gaibnya itu kan kita sama sekali tidak bisa menguji kebenarannya tidak bisa dibuktikan juga iya valid atau tidak bisa dibuktikan juga jadi ya mendingan yang asli-asli aja lah iya betul ya karena Bung Karno jadi presiden perjuangannya panjang kan di penjara dulu segala macem iya ancaman pembunuhan berkali-kali nah gimana Kang kalau cerita presiden-presiden selanjutnya setelah Pak Harto dengan Nyiroro Kidul yang akan tahu ya ada seorang anggota DPR di masa yang lampau dan beliau juga adalah sosok ahli spiritual Jawa Pak Permadi itu mengeluarkan sebuah statement bahwa tidak mungkin ada presiden Indonesia yang tidak memiliki lelakon lelakon itu artinya ya upacara-upacara ritual-ritual yang selalu dikaitkan dengan mahluk-mahluk gaib dan karena itu maka sejak awal itu memang hubungan dengan Nyiroro Kidul atau Ratu Pantai Selatan langsung atau tidak langsung itu pasti akan terjadi kalau tidak oleh presidennya berarti oleh staffnya oleh timnya karena masyarakat Indonesia itu belum bisa lepas dari yang seperti itu di bukunya Pak SBY yang terkenal itu apa judulnya saya lupa namanya itu ada pengalaman Pak SBY dimana beliau kedatangan satu angin puting beliung yang bikin ini ya iya pusaran itu tapi di dalam rumah kan dan itu disaksikan bukan hanya oleh Pak SBY tetapi oleh orang-orang sekitarnya yang oleh orang-orang spiritual dianggap bahwa itu adalah salah satu wujud serangan terhadap Pak SBY tetapi karena Pak SBY sudah memiliki pagar batin juga yang sangat kuat dan akhirnya serangan itu hanya berupa angin itu dan pergi setelah membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya begitu kan kemudian ada juga misalkan orang-orang yang mengklaim dari orang sekitarnya misalkan Pak Daud Tony yang mengatakan bahwa santet itu selalu datang pada Pak SBY dan Pak SBY memiliki tim spiritual khusus untuk bisa membendung itu semua diantaranya adalah dirinya salah satu santet yang paling kuat itu adalah dari India dari Saibaba dan kemudian ketika santet itu dibalikan Saibabanya meninggal karena perlindungan dari Daud Tony itu walaupun pernyataan itu tidak bisa diklarifikasi benar atau salahnya tetapi staff kepresidenan sampai sekarang juga tidak tidak mengeluarkan sanggahan itu jadi kesimpulannya adalah soal santet kita tidak bisa membuktikannya tetapi bahwa setiap presiden yang dikelilingi oleh orang-orang yang spiritualis yang kuat yang memiliki pagar gaib dan sebagainya itu berarti terkonfirmasi berarti ada memang yang seperti itu misalkan Gus Dur Gus Dur itu walaupun dia presiden dia tetap menyerahkan otoritas spiritualnya itu kepada orang lain kepada kiai tertentu misalkan di Jawa Timur itu juga kan memiliki lelakon atau memiliki kaitan-kaitan dengan dimensi spiritual tertentu kalau misalkan Pak Habibi Pak Habibi tentu saja beliau itu adalah orang yang relatif rasional dan tidak ada dalam pendidikan Jawa tetapi tetap saja orang-orang yang ada di sekelilingnya itu berkaitan dengan ritual-ritual yang semacam ini dan selalu ada klaim-klaim begitu Ibu Megawati ya tentu saja lah Ibu Megawati kan anaknya Pak Karno dan kemudian juga kemungkinan besar memiliki lelakon-lelakon yang kita tidak tahu yang tidak diubar kemana-mana tapi mungkin saja seperti itu Jokowi juga mungkin seperti itu apakah Pak Jokowi oh yang itu yang kemarin sempat rame itu yang pesawat ada ritual dulu itu apa ya kalau misalnya kendi itu ya banyak kan kita tuh memang gitu jadi ritual-ritual yang dilakukan oleh itu katanya ini sekedar seremonial tapi mungkin saja bukan sekedar seremonial tapi seremoni itu disesuaikan dengan keperluan-keperluan lelakon atau ritual-ritual gaib itu kan bisa saja sejati-jati seperti itu tapi ya baik lagi ya ketika seorang presiden melakukan sesuatu tentu interpretasi di bawah bisa beda-beda bisa beda-beda dari ada yang mungkin orang yang pandangannya mistis banget gitu wah ini pasti mistis nih ada yang rasional ya enggak mungkin ini aja tradisi saja cuman yang jelas diantara para ini memang pengakuan dari para spiritual-spiritual seperti itulah kita juga tidak terlalu mengetahui perang itu masih terjadi sampai sekarang perang jadi serangan-serangan terhadap misalkan ya serangan oposisi terhadap presiden bukan hanya serangan melalui media melalui perdebatan melalui serangan-serangan opini dan lain sebagainya tetapi juga perang santet kesana kesini jadi banyak katanya orang di sekitar presiden juga yang akhirnya meninggal atau sakit dengan cara yang agak aneh kemudian oposisi juga banyak yang akhirnya meninggal atau sakit dengan cara yang agak aneh katanya sampai sekarang itu masih terjadi perang-perang seperti itu kan yang salah satu yang paling terkenal itu adalah di era Gus Dur ada seorang menteri yang ketika mulai berkonflik dengan Gus Dur kemudian sakit dan tidak lagi sembuh ada siapa saya lupa namanya ya apa gue juga baru denger tuh ada di jaman Gus Dur siapa saya lupa lagi namanya toko NU juga sebenarnya nah itu ya itu sakitnya alamiah cuman orang-orang yang ada di sekitarnya mulai berpikir bahwa ini gara-gara pertarungan spiritual antara Gus Dur dengan orang itu nah ini menarik nih kalau kita nyabung soal presiden kenapa sih ada mitos yang mengatakan kalau presiden kita tuh harus dari orang Jawa ini panjang sih sebenarnya ceritanya jadi memang ada segelintir orang-orang Jawa yang berusaha untuk menegaskan otoritasnya dan superioritasnya dengan cara menyampaikan mitos itu dengan cara menyampaikan bahwa kalau misalkan bukan orang Jawa itu pasti Indonesia tuh gak pasti chaos makanya ada sekelompok kecil orang Jawa yang berusaha untuk menegaskan superioritas itu bahkan ketika orang-orang misalkan datang ke wilayah wilayah transmigran ada cerita-cerita yang semacam itu termasuk juga misalkan orang Madura ada segelintir orang yang seperti itu ya Madura dan Jawa maksudnya ya pokoknya kan dianggapnya Madura itu Jawa atau sebagian orang menganggapnya demikian nah tetapi kalau misalkan kita melihat statistik ya sebenarnya cukup masuk akal juga karena Jawa itu lebih dari setengah penduduk Indonesia atau setengah dari penduduk Indonesia lah ya sekitar 45-50% itu di Indonesia adalah orang Jawa ya wajar saja kalau misal yang kemungkinan besar yang terpilih itu adalah orang Jawa juga gitu misalkan kalau kita ngikuti dari kontestasi pemilu gitu kan kontestasi pemilu itu dilihat dari siapa yang paling banyak suaranya nah partai-partai pasti akan mengusung orang-orang yang paling terkenal dari suku yang paling banyak populasinya karena itu jauh lebih populer gitu seperti sekarang juga kan seperti itu gitu nah jadi dalam probabilitas dalam kemungkinan-kemungkinan ya tentu saja kita akan mencari yang paling besar kemungkinannya tetapi kita juga tidak bisa mengesapingkan etos orang Jawa oke jadi karakteristik atau etos orang Jawa itu adalah karakteristik yang hidup di masa lampau itu dalam feudalisme yang ketat dalam struktur struktur sosial yang benar-benar rapat gitu struktur sosial tertutup gitu hampir-hampir di zaman dulu itu seperti itu jadi orang-orang Jawa itu terbiasa untuk menempatkan dirinya sesuai dengan tempatnya saya ngambil contoh misalkan kecilnya seperti ini ya kuli Jawa itu dikenal sebagai kuli yang sangat penurut tidak mau memberontak langsung aja kerja gerak cepat udah seperti itu saja kenapa? karena orang Jawa berpikir kalau levelnya ada di bawah ya sudah manut aja kalau levelnya sudah atas baru bagaimana nanti kalau atas jadi sejak kecil mereka itu dibudayakan untuk bisa menempati posisinya nah karena itu maka mereka itu cenderung untuk bersabar untuk mengikuti satu demi satu level jadi jadi PNS caranya begini terus nanti level berikutnya level berikutnya atau misalkan kita mengetahui Pak Jokowi sekarang Pak Jokowi di awal dengan Pak Jokowi sekarang itu sangat berbeda Pak Jokowi di awal itu suntangan sama Ibu Megawati kemudian ihihi banyak apa begitu ya dan bahkan setiap kebijakan-kebijakannya juga harus disesuaikan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu karena masih junior dan beliau memang dalam pikiran orang Jawa ya memang pada waktu itu masih harus belajar ketika Pak Jokowi konflik misalkan waktu di Solo pernah konflik dengan gubernur Jawa Tengah pada waktu itu gara-gara disuruh bikin mal Pak Jokowi tidak mau bikin mal itu kan sampai Pak Jokowi maaf ya Pak Jokowi itu sampai disebut bodoh disebut tolol gitu disebut gak tahu apa-apa soal investasi gitu dan Pak Jokowi pada waktu itu ya gak apa-apa saya disebut bodoh juga kan saya memang masih belajar gitu ada wancaranya ya dalam sebuah acara di Magelang Jawa Tengah Bibit Waloyo seperti dikutip harian setempat menyebut Jokowi dodoh bodoh ya memang saya bodoh dari dulu saya memang bodoh saya gak pintar saya ngaku itu ini dalam konteks representasi orang Jawa gitu ya bukan Pak Jokowi yang akan nanti pemilu apa segala rupa bukan jangan dikaitkan dulu nah tapi ketika Pak Jokowi sudah naik ke puncak pimpinan dan dia sudah nothing to look beliau sudah benar-benar lebih independen sudah berani melawan orang yang dianggap dulunya itu dianggap sebagai yang memerintahkannya atau yang memberinya amanah dan sebagainya Pak Jokowi sudah menjadi lebih independen di akhir masa pemerintahannya ya itulah bagaimana orang-orang Jawa memahami hirarki jadi di bawah dia bagaimana di tengah dia bagaimana di atas dia bagaimana nah karena sudah terbiasa dengan itu semua maka dimana-mana biasanya kalau pejabat ya orang Jawa biasanya ya sama seperti seniman banyak yang orang Sunda pengacara banyak yang orang Jawa eh banyak orang Batak pedagang yang Chinese-Chinese semua ya bukan gara-gara sukunya sih tetapi suku itu masing-masing memiliki kultur memiliki budaya memiliki etos yang ditanamkan kepada generasi berikutnya jadi dari situ ya asal-muasalnya lah ya atau secara rasional penjelasannya kalau mau dihororkan dimitoskan itu juga ada gimana ya itu tadi yang nyirror yang tadi itu bahwa semua kerajaan-kerajaan besar di Nusantara di masa lalu itu ya memang dari Jawa karena Jawa itu memiliki legitimasi Dewa Dewi yang lebih kuat jadi selama pemujaan terhadap Dewa Dewinya masih dipelihara disitu ya masih makin kuat nanti kita ke Nyirror Kidul lagi ya ini gara-gara ngomong tadi Jawa Dewa Dewinya kuat ini kan ini tapi baru sebuah opini yang gak tau nih kebenarannya gitu ya jadi ini baru sebuah opini yang gak tau kebenarannya gitu disebutkan kalau dulu pusat kerajaan Hindu Buddha itu justru ada di Nusantara bukan di India itu tanggapan Kang Guru gimana? ya bagaimanapun pusat dari Hinduism itu ya dari India pasti dari sana tapi pernah denger kan statement itu kan? ada ada memang yang mengatakan seperti itu tapi fokusnya beginilah nama Hindu sendiri itu diambil dari kata Sindu Sindu itu Indus sungai Indus itu sungai Indus itu adalah di Pakistan sekarang sungai yang menghubungkan antara India dengan peradaban di luar jadi itu pintu masuknya jadi kalau misalkan wilayah sekarang itu itu Afganistan kota Kabul nah di kota Kabul itu ada Hindukus atau jalan masuk menuju India nah setelah jalan masuk pertama itu langsung berhadapan dengan sungai sungai itu namanya sungai Sindu atau Indus atau India nah makanya nama India itu diambil dari situ karena pintu masuknya di situ dan karena itu pula nama Hindu sebagai ajaran agama berasalnya juga dari sana karena secara harfiah pun namanya memang berasal dari sana maka kalau misalkan ada yang mengklaim bahwa pusatnya itu di Nusantara itu kurang tepat itu kurang pas tapi sering denger juga kan statementnya itu kan iya karena bahkan nabi-nabi juga kan berasal dari Nusantara juga kan ada yang nabi Sulaiman dari Jawa gitu kan dari Sunda ada 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 cerita-cerita yang seperti itu gitu ya ya itu mungkin karena kita itu membutuhkan kebanggaan terhadap masa lalu kita tetapi gagal untuk menemukannya makanya karena gak ada catatannya iya karena gak ada catatannya cuman dari sana aja dibikin-bikin bahwa Nusantara itu dulunya adalah Lemuria Nusantara dulunya adalah Atlantis Nusantara dulu adalah awal mula dari begini dan begitu ya memang ada yang seperti itu tetapi tentu saja kita tidak mungkin bisa mengklaim apa yang dimiliki oleh pihak lain Hindu dan Buddha berkembang awal mulanya memang dari tanah India kita gak bisa walaupun sempat surut dan kemudian berkembangnya di Indonesia ya itu benar tetapi Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia itu sudah bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan lokal jadi terjawab nih tadi ya statement tadi ya nah ini kita nyambung lagi nih tentang Nyiroro Kidul ya ini tadi ada hubungannya juga nih bahwa ternyata statement itu gak betul gitu ya nah Pramudia Ananta itu kan pernah bilang kalau Nyiroro Kidul itu jangan-jangan cuma mitos doang lagi karena kegagalan waktu melawan atau menyerang VOC gitu iya itu Pak Pramudia Ananta Tur memang menuliskan menyebutkan seperti itu jadi ini mungkin menyakiti sebagian dari para spiritualis Jawa jadi para spiritualis Jawa itu percaya bahwa ketuanya presidennya VOC itu siapa ya namanya JP Kuhn kalau gak salah atau siapa ya John Peter Kuhn John Peter Zankun susah banget dicek lagi dah tapi tapi saya lupa apakah dia atau tidak itu dikalahkan oleh Sri Sultan oleh Sultan Agung kemudian kepalanya dibawa dan disimpan di Imugiri ada yang mengatakan seperti itu versi sejarahnya tidak mengatakan seperti itu versi sejarahnya adalah Matara menyerang kemudian kalah kemudian menyerang lagi kalah lagi ya sudah mundur tetapi versi Jawa versi spiritualis Jawa Matara menyerang sana bukan untuk mengalahkan VOC tetapi untuk membunuhi jenderal-jenderal yang tidak loyal pada Sultan Agung jadi dikirim ke arena pertempuran nah si jenderal itu mati disitu ya tujuannya adalah untuk itu dalam naskah-naskah spiritual Jawa misalkan dikatakan sebenarnya kami bahkan bisa mengalahkan VOC dengan kekuatan spiritual tapi kan kami tidak melakukannya karena tujuannya bukan itu tujuan dikerahkan pasukan itu justru untuk membunuh pasukan-pasukan yang tidak loyal pada istana pada Sultan Agung nah itu berarti kan tulisan-tulisan pujangga istana itu adalah tulisan-tulisan yang coba ngeles dari realitas kekalahan gitu kan nah maka dari itu muncul juga dari Pak Anantatur itu pernyataan atau kisah-kisah tentang Nyiroro Kidul jadi Nyiroro Kidul muncul sebagai manifestasi kekesalahan dan kekecewaan mereka terhadap kekalahan dari VOC begitu ya sebenarnya kalahnya itu kan ya rasional juga cukup masuk akal juga karena pada waktu itu sistem koorganisasian tentara kita tidak sebaik VOC dan mereka berlindung di dalam benteng dan kita gagal untuk memblokade jalur distribusi masuk airnya dan sebagainya ya kan sebenarnya bisa dijelaskan secara rasional tetapi kan kekalahan itu cukup menyakitkan sehingga kita lebih banyak cari-cari alasan nah itu dia tadi tuh versi lainnya ya versi lainnya bahwa yang mengatakan kalau jangan-jangan ini karena kegagalan VOC aja gitu ya nah ini pertanyaan terakhir kan tanggapan Akang soal Pilpres 2024 itu gimana balik lagi kesini ya ternyata ada ada kaitannya apa spiritualnya enggak ininya aja yang normal tapi saya pengen bawa sedikit ke yang normalnya dulu ya eh ke yang spiritualnya sedikit lah ketika Pak SBY terpilih sebagai presiden oleh rakyat tak lama kemudian bencana Aceh terjadi 250 orang 250 ribu orang meninggal dunia banyak kalangan spiritualis yang mengatakan bahwa Pak SBY tidak bisa berkuasa lama karena sejak awal saja sudah dirundung banyak bencana itu bencana terbesarnya sudah itu banyak sekali bencana-bencana saya pernah denger tuh pernah denger ya nah maksud saya adalah dunia spiritual selalu mencoba untuk menginterpretasikan apa yang terjadi termasuk juga sekarang jadi nanti kalau Jokowi yang akan terpilih akan begini dan begitu kalau Ganjar yang terpilih akan begini dan begitu dan sebagainya gitu ya nah makanya itu semua tidak terbukti dan sampai sekarang juga kita tidak sampai sekarang kita bisa membuktikan bahwa ternyata Pak SBY itu bertahan sampai dua periode sampai 10 tahun masa jabatannya dan tidak digulingkan dengan berbagai cerita-cerita itu jadi sekarang mari kita mengalihkan untuk sementara waktu dari pertimbangan-pertimbangan mistik dan spiritual untuk urusan Pilpres tahun 2024 jadi ayo kita damai jangan terlalu fanatik dan berpikir memilih mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan secara rasional siapa yang paling layak untuk berkuasa di Indonesia 2024 nanti saya tidak bisa menjawabnya karena setiap orang akan memiliki jawaban yang berbeda-beda tapi pesan saya adalah pilih secara rasional bukan berasal dari kata hati nurani sendiri saja karena kata hati nurani itu sebenarnya bukan itu tapi pilihlah secara rasional yang terbaik dari yang terburuk itu berarti yang lain buruk semua banyak yang bilang milih mana belum statement belum statement tunggu undangannya dulu tunggu undangan dulu undangan apa nih undangan TPS maksudnya nah kan ini menarik nih satu lagi berarti memang betul ya kalau misalnya setiap pemilu kita itu ada intervensi dari asing ada lah pasti ada pasti kita itu hidup di sebuah negara yang sudah tukar-menukar kepentingan antar negara itu pasti bahkan ada politisi di Indonesia yang juga menjadi donor dan sponsor bagi politisi di Amerika Serikat itu ada itu fakta bahkan pengadilan sudah membuktikan itu jadi kalau misalkan orang Indonesia saja memiliki pengaruh besar terhadap orang Amerika Serikat di pemilu Amerika Serikat maka ya tentu saja yang di Amerika Serikat juga memiliki dampak terhadap Indonesia karena gini setiap presiden yang akan terpilih itu juga akan menentukan siapa orang-orang yang akan dalam tanda kutip ya maaf ya akan memenangi tender di sebuah proyek yang akan menjadi membangun perusahaan ini yang akan membangun investasi disini yang akan bikin jalan disini dan sebagainya kan nah itu tergantung presidennya siapa gitu jadi tentu saja pihak-pihak luar yang sangat berkepentingan terhadap Indonesia khususnya dalam hal yang Australia pasti nitip suara pasti nitip apa gitu nitip kepentingan kepada calon-calon kita itu pasti ada iya iya kan gini dulu kan pembicaranya berat dari tadi iya iya gak us ya ya itu dia mungkin guys episode pada kali ini ya nah balik lagi percaya atau gak percaya dan silakan aja kalau punya versi yang berbeda dan percaya sama itu ya monggo aja gitu ya namanya juga negara demokrasi gitu nah yaudah kita air aja lah kan ya acara kontroversi toleransi ini eh bukan ya oke itu dia guys episode pada kali ini komen di bawah ya kira-kira besok kita bahas apalagi menenaknya gue Fajar Aditya guru gembo RG 5 undur diri ciao selamat menikmati